Sementara itu, pemirsa kasus penganyian putra pengurus pusat gerakan pemuda ansur oleh anak pejabat di Jen Pajak Jakarta Selatan II mendapat perhatian dari Komisi 3 DPR. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk memastikan penanganan kasus ini berjalan transparan. Sorotan terhadap kasus penganyian anak di bawah umur yang merupakan putra salah seorang pengurus pusat gerakan pemuda ansur oleh putra pejabat di Jen Pajak Jakarta Selatan II semakin meluas. Tak hanya Kementerian Keuangan, kasus ini juga mendapat respon dari Komisi 3 DPR. Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Sahroni mendatangi kantor Polres Metro Jakarta Selatan untuk memantau langsung penanganan kasus ini. Ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan Ahmad Sahroni prihatin dengan kasus penganyian yang melibatkan anak-anak. Meski demikian, politisi Partai Nasdaq ini meminta penyidik untuk mengusut kasus penganyian secara tuntas tanpa memandang latar belakang keluarga tersangka. Sejauh ini, Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang cepat menangani kasus ini dengan menetapkan dua tersangka. Melihat kasus viral ya, terkait dengan tersangka Mario dan saya datangin masuk Pak Kapolres. Ini adalah hal luar biasa. Yang pertama, saya ucapkan apresiasi buat Kapolda dan Kapolres Jakarta Selatan menikapi kecepatannya dalam perkara yang sedang dalam penyidikan lebih lanjut pada para pihak yang sudah diperiksa dan semoga ini cepat disajikan oleh Pak Kapolres dan tim untuk langkah selanjutnya. Habis ini, saya akan melihat korban, bagaimana kondisi korban. Pertari malam saya dapat informasi masih ditangani oleh pihak medis, tapi saya akan langsung melihatnya nanti di rumah sakit banyak pada. Tapi saya berpesan sama Pak Kapolres untuk menikapi serius dalam perkara yang sedang viral di publik. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah menetapkan tersangka baru berinisial S setelah sebelumnya otak pelaku bernama Mario Dandi Satrio telah ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu. Keduanya dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas lima tahun. Dari Jakarta, Tio Malau, Nusantara TV melaporkan.